Masalah kecil dibesar-besaran, yang gak ada masalah diadakan, ya itulah berjiwa kecil dan kerdil, seperti itu. Nah, wadah-wadah yang kecil inilah yang akan mengalami kejolak yang luar biasa, yang tentunya ini bagian juga dari seleksi awal. Ya, semoga kalau mendengar tayangan Kang Raga, mereka yang berkejolak ini segera sadar waktu Kang Raga. Ya, selamat. Insurrahayu balarya waluyah asma pangestu hibar pangriksa. Mirsa, jumpa lagi dengan saya, Nimas Dewi Larasati dan narasumber kita, Kang Raga. Ya, tetap sehat ya, Kang Raga. Sehat, sehat. Saya ingat tambah ganteng aja, Kang Raga. Iya dong. Nah, Kang Raga, seperti biasa ya, saya gak maulah berbahasa-bahasi. Saya maunya langsung to the point lah. Langsung tertuju, Kang Raga ya. Nah, Kang Raga, beberapa waktu yang lalu kan, Kang Raga, sudah membahas mengenai kinerja luhur, gitu Kang Raga ya. Nah, aku ingin bertanya nih, saya ingin bertanya dan ingin Kang Raga itu menjelaskan lebih detail lagi. Nah, bahwa saat ini sedang terjadi peningkatan level kinerja luhur dari level terendah sampai level yang lebih tinggi. Nah, itu dampak yang terjadi itu seperti apa, Kang Raga? Dan tentunya kalau dampak yang sudah terjadi seperti apa, nah, positifnya seperti apa, dan negatifnya bagaimana, kan, seperti itu ya, Kang Raga? Nah, ngondong dijelaskan, Kang Raga? Iya. Kemarin, di tayangan sebelumnya, sudah kami sebutkan bahwa kinerja luhur yang aktif saat ini adalah yang terendah, yang tingginya di level lurah. Iya, betul. Di level lurah. Dan saat ini sudah ditingkatkan, ini dua kali, bahkan tiga kali lipat. Nah, itu yang bikin penasaran ya. Siap. Dan kekuatannya ya. Jadi, ini semacam upgrade. Upgrade ya. Upgrade kinerja energi luhur. Jadi, kinerja luhur ini diupgrade ya. Dari lurah, saat ini ya selevel dengan upati ya. Upati ya. Atau raja-raja daerah. Raja-raja daerah. Raja-raja daerah ini yang mulai aktif berperang. Yang mulai aktif berperang. Yang akan sedang mulai aktif berperang. Dibenarkan oleh cicak ya. Iya, cicak, cicak. Ya, ya. Sedang aktif ya. Kinerja leluhur ya di level raja-raja daerah. Raja-raja daerah. Karena Nusantara ini kembali, apa, ya. Kemarin disampaikan ya. Jati diri Nusantara ini jati diri para raja. Para raja. Nah, makanya ini sedang diupgrade kinerja energinya. Ya, dalam rangka tentunya positif. Positif ya. Untuk bangkitnya jati diri bangsa Nusantara. Untuk mewujudkan kebesaran, keagungan, keluhuran, dan kemuliaan dari bangsa Nusantara ini. Jadi karena para leluhur ini kan prihatin ya. Perhatin. Melihat nasib anak keturunan dari bangsa Nusantara ini carut maruk, terpuruk. Dengan keterpurukan yang multidimensi kehidupan. Makanya leluhur kemudian mengambil peran untuk mengupgrade kinerjanya. Dari kinerja yang landai, yang santai, yang kinerja yang terendah diupgrade. Tiga kali lipat. Ya kan? Karena untuk sampai ke level raja-raja daerah atau selevel bupati ini kan ada berapa level ya? Dari camat ya, ke camat, ke apa? Dari camat ini kemudian berdana. Berdana, terus baru ke bupati. Nah, dari perombakan kinerja ini kan otomatis menimbulkan satu dampak. Karena ini kan perombakan besar. Perubahan besar atau lebih disebut perombakan. Perombakan kerja tentu kinerja dari seorang leluhur dengan seorang bupati ini kan berbeda. Berbeda. Ya kan? Berbeda gitu loh. Cara kerjanya, etos kerjanya berbeda gitu loh. Ya kan? Apalagi di leluhur-leluhur di masa terdahulu yang memang sangat luar biasa gitu kan? Betul, betul. Nah, otomatis terjadi ini ya. Terjadi satu perombakan yang luar biasa. Yang tentunya juga akan terjadi berbagai macam gejolak. Ya, ya. Baik gejolak alam yang ada di luar diri manusia. Ya kan? Berapa gejolak airnya, gejolak apinya, gejolak buminya. Dan anginnya. Dan anginnya ya. Karena leluhur itu sendiri kan berada di unsur-unsur tersebut. Ya betul. Berada di unsur air, berada di unsur api, unsur tanah, unsur angin. Baik yang ada di awam ini atau di dunia awam ini maupun yang ada di dalam diri manusia. Karena diri manusia pun tersusun dari unsur-unsur tadi. Betul, betul. Nah, otomatis terjadi macam berbagai macam gejolak. Baik gejolak yang ada di dalam jiwa raga manusia maupun yang ada di bumi. Bumi, alam semesta. Bencana alam ya. Ya, terjadi bencana alam. Tingbeliung ya. Banyak-banyak ya. Benomena alam yang... Ya, gejolak yang ada di dalam diri manusia ini juga. Ya, kita kan sudah melihat ya. Ya. Berbagai macam gejolak. Gejolak. Dengan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Harapannya. Tidak sesuai dengan keinginannya ya kan. Sehingga menunjukkan gejolak. Gejolak. Ya, sebetulnya gejolak ini adalah ya atas dasar kepentingan. Kepentingan. Ada banyak kepentingan di sini ya. Ada banyak kepentingan. Baik kepentingan dari personal ya. Organisasi. Organisasi. Ya, maupun kelompok gitu kan. Banyak sekali. Nah, itu otomatis akan terjadi berbagai macam gejolak ya. Yang diakibatkan dari perombakan tadi. Perombakan tadi. Ya, tujuan dari perombakan sekali lagi positif. Positif. Ya kan. Baik dan manfaatnya pun pasti sangat baik gitu kan. Nah, terjadi gejolak tentunya bagi mereka yang tidak mampu mewadai. Mewadai. Ya kan. Karena wadahnya kecil ya kan. Wadahnya kecil. Wadahnya kecil. Isi sedikit tumpah. Isi dengan kekuatan besar. Tumpah. Otomatis terjadi gejolak. Ya kan. Otomatis terjadi gejolak. Tumpah. Jadi kayak anak kecil. Otomatis terjadi bergesekan. Bergesekan. Benturan. Mengadakan-ngadakan masalah yang seharusnya damai. Tidak bisa menerima. Seharusnya masalah besar itu diperkecil. Ini masalah kecil. Diperbesaran. Diperbesaran. Yang gak ada masalah diadakan. Ya kan. Nah itulah. Salah satu contoh kan. Contoh wadah kecil. Dampak negatif bagi manusia yang tidak mempunyai wadah besar. Yang wadahnya kecil begitu. Sehemper kecil. Gak ada sehemper kali ya. Seharusnya permasalahan besar minimalnya itu diperkecil. Seharusnya. Ya maksimalnya dihilangkan. Dihilangkan. Masalahnya ya kan. Ini enggak ya. Masalah kecil di besar-besaran. Yang gak ada masalah diadakan. Gitu loh. Tidak kuas. Ya itulah. Tidak sesuai harapan. Berjiwa kecil dan kerdil. Seperti itu. Nah wadah-wadah yang kecil. Inilah yang akan mengalami gejolak yang luar biasa. Yang tentunya ini bagian juga dari seleksi alam. Seleksi alam. Gitu. Ya semoga kalau mendengar tayangan Kang Raga. Mereka yang bergejolak ini segera sadar lah Kang Raga. Ya. Nah. Ya Kang Raga kan sudah dijelasin mengenai dampak positif dan negatifnya. Lalu bagaimana cara menanggulani. Kan kasihan nih Kang Raga. Kalau gak ada solusi cara menanggulani kita. Cuma ngomong aja yang positif dan negatifnya. Tapi untuk masalah menanggulannya gak ada. Gimana? Penanggulannya tentunya ya kita harus berpikir positif pertama. Kemarin kita sudah sampaikan. Berpikir besar. Ya kan. Berpikir besar. Jadi dengan memikirkan hal-hal besar. Jangan hal-hal yang kecil ya kan. Ya. Karena ketika kuasa. Karena kecewaan sendiri. Ya kan. Kemudian di besar-besaran. Ya. Menjadi kejolak. Ya kan. Itu tadi. Tadi. Tadi.